Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod ini ya Ini adalah mod spesial, ini ASXFM ya Ini belum saya kasih livery, jadi kita fokuskan ke modnya saja Dan mod ini sedikit berbeda karena nanti akan saya jelaskan ya Mungkin kalian sudah tahu, karena sudah saya taruh di thumbnail ya Dan ini modnya berstatus free ya Mungkin link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi Nanti untuk link downloadnya itu sudah saya taruh di deskripsi dan menuju ke grupnya ya Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya Ini adalah generasi yang ketiga dan menggunakan selendang Voyager Eh, selendang Setra Voyager Dan untuk mesinnya ini menggunakan mesin Hino RK8 ya Mungkin nanti jet boost 3SID yang menggunakan mesin Hino RK8 itu bakalan punah ya Karena faktor odol ya atau over dimensi overload ya mungkin Dan disini kita review untuk lampunya Untuk lampunya tentunya sudah normal ya, tidak ada kendala Begitupun juga dengan wipernya Setelah ini kita buka untuk pintunya Untuk pintunya standar pariwisata ya disini Yang depan sliding dan yang belakang ini swing Jadi biasa Dan untuk velgnya disini Yang depan kayaknya menggunakan aluminium ya kayaknya Atau gimana Ini kayak velg scania gitu ya Entah aluminium atau alkohol Dan untuk yang belakang disini menggunakan velg dari Laksana ya Jadi mantap jiwa mempesona Dan disini untuk lampu bagian belakang sudah normal ya Jadi sudah mantap Dan setelah ini kita akan mereview untuk bagian di bagian interior Kita cek untuk interiornya Dan disini untuk interiornya lumayan gelap ya Jadi ya gini untuk interiornya Gelap Dan mungkin nanti ada biasanya cahaya gitu mungkin Oke untuk spiannya juga masih seperti biasa Dan kita review untuk animasinya Untuk animasinya pertama disini suspensi Dan untuk animasi kedua Kayaknya bagasi dan cup mesin ya disini Ya Oke cup mesinnya kayaknya masih dua dimensi disini Dan untuk animasi ketiga ini yang spesial ya Karena ada orangnya yang ada di belakang gini Ya pokoknya seperti ini untuk animasi ketiganya Ini yang sempat viral gitu ya Ada orang yang ada di belakang bus gitu Dengan posisi seperti itu Ini bahaya ya kurang safety gitu ya Dan ini busnya kok agak kurang rata ya Bannya depan dan belakang ini Jadi agak nyengat ke depan gitu Atau mungkin gimana ya Soalnya ini yang saya rasakan itu gitu Atau mungkin teman-teman silahkan komen di bawah ya mungkin Oke kita ini keluar dari terminal Yogyakarta Kita akan test drive ya dengan mode ini Mode ini lumayan enak ya Ya seperti biasa settingan dari ASXFM Yang sangat mulus sekali untuk settingannya Aduh Nah berat dong disini Hati-hati jangan Aduh Belum kita hopper ya giginya Oke Dan disini hujannya awat ya di busit ini Kita nanti akan berhenti di depan sana ya Mungkin di lampu merah disana Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya Fabricep dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busit mania